Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tau video terbaru. Welcome back to my youtube channel, hari ini kembali dengan aku, Fahal Naisa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah kali ini kita akan membahas tentang 12 platform yang masih menguntungkan di tahun 2023. Karena kemarin banyak banget yang tanya, kak yang cocok buat pemula yang mana sih kak? Yang cocok bukan pemula juga yang mana sih kak? Nah kali ini aku akan menjadikan satu video ringkasan dari beberapa review platform yang pernah aku review di channel youtubeku. Nah daripada kalian penasaran, kita langsung aja belajar bareng with Fahal Naisa. Well guys, nah yang pertama yang akan aku bahas adalah Novel ID. Kenapa aku pilih Novel ID? Karena memang Novel ID ini masih menguntungkan di tahun 2023. Menurut aku platform yang menerapkan royalty, kayak 90%, 80% daripada dia menerapkan sign atau menerapkan daily gitu. Padahal platform ini tuh barusan keluar, barusan launching gitu. Kalau menurut aku, itu jauh lebih bertahan lama daripada platform-platform yang dia udah mengubar gede dulu gitu. Ini berlaku untuk platform baru ya guys. Karena kalau platform lama, kayak Innovel, Good Novel, Vizzo gitu kan. Mereka udah punya fondasi di awal gitu. Mereka udah dikenal dulu, mereka punya strateginya dulu gitu. Karena hari-hari ini, dari tahun 2021 kalau nggak salah, itu platform keluar 3 bulan bubar. Platform keluar lagi 4 bulan bubar gitu. Nah, baru-baru ini yang gulung tikar adalah Pogo FM. Kalian udah denger atau belum? Nah, ini aku kasih informasinya buat kalian. Pogo FM udah gulung tikar. Jadi, bagi kamu nih yang kepengen mengajukan ke sana, aku harap stop dulu ya. Kalian bisa scroll playlistku untuk cari review-review platform yang lainnya. Oke? Jadi, yang nomor 1 adalah Novel ID. Kemudian yang nomor 2. Well guys, jadi aku mau nambahin yang pertama tadi yaitu Novel ID. Nah, yang pertama tadi kalian bisa lihat apa ulasan platform yang lebih lengkap dari keuntungan cara pengajuan itu ada di deskripsi box. Jadi, deskripsi itu nanti akan aku kasih ringkasan link-link YouTubeku gitu kan tentang platform-platform yang akan aku bahas di video ini. Jadi, kalian langsung lihat aja di bawah kalau kalian pengen masukin ke Novel ID ya. Terus, sekarang kita bahas ke Novel yang kedua yang rekomendasi untuk 2023 adalah Story ID. Kenapa? Story ID itu menerapkan sistem royalti juga. Dia awalnya membuka untuk menerima naskah, tapi nanti ada jeda 5 bulan sebelum dia menjadi naskah X. Jadi, nanti 5 bulan itu sambil nunggu naskahmu lolos atau enggak akan di non-X. Jadi, di situ kamu bisa dapet penghasilan dari pembagian iklan. Nah, nanti kalau 5 bulan dirasa lolos minas kamu baru akan ke X. Menurut aku ini cocok buat pemula. Kalian yang baru coba-coba, kalian yang baru mulai gitu kan. Kalian bisa nyoba yang kayak gini. Kalau kayak gini aja kalian nggak berani apalagi kalian masuk ke platform berat. Kayak Innovel, Vizu, nanti aku mau bahas di belakang kenapa platform-platform itu berat. Oke? Karena kalau aku sih dulu salahnya aku itu langsung ke platform berat gitu. Dan aku harus nyelesaikan. Cuma aku, apa ya namanya, tabrak aja gitu tantangan itu gitu. Jadinya yaudah, akhirnya aku masuk ke Innovel, terus aku masuk ke Good Novel gitu. Kalau kalian siap, walaupun kalian pemula nggak apa-apa gitu. Karena di sana targetnya cukup gede ya, apalagi tahun ini. Oke, kita masuk dulu ke yang ketiga. Oh ya, jangan sampai lupa lagi nih, kalau kalian mau mencari tahu reviewku tentang story ID, kalian bisa langsung ke deskripsi box, lihat linknya di sana. Oke? Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini adalah best story ID. Ini jelas aku udah pernah bikin video reviewnya. Nah, ini juga hampir sama sih seperti story ID, yaitu dia 5 bulan dulu nih, masa menunggu. Tapi bedanya sama story ID, ini bukan masa-masa kamu untuk tes. Istilahnya naskahmu itu lolos atau nggak, lolos atau nggak gitu. Tapi, nanti yang dipilih untuk menjadi naskah X, itu adalah yang terlaris atau yang terbaik. Jadi, kalau misalnya kamu bukan terlaris atau terbaik, ya kamu akan tetap di non-X. Non-X di sini tuh macam-macam ya, bisa ada pembagian berperbayar, ada pembagian pendapatan dari iklan gitu. Nah, kalian bisa tahu info selengkapnya tentang best story ID di link yang udah aku sertakan di deskripsi box. Oke, kita lanjut yang keempat. Well, untuk yang keempat, ini adalah platform yang aku rekomendasiin di tahun 2023, yaitu Cabaca. Review-nya udah aku bikin, di sana tertulis 2022, tapi masih berlaku sampai 2023. Jadi, kalian langsung aja bisa ke deskripsi box. Nah, aku kasih rincian ringkasnya. Jadi, di Cabaca ini tuh sistemnya royalti juga. Jadi, nanti dari pembagian berperbayar. Dan, di Cabaca ada uang muka. Jadi, kalau nanti di Cabaca tuh sistemnya gini, guys. Kalau misalnya kamu udah upload nih 3 bab gitu. Setelah 3 bab itu lolos, kamu akan ditawari kontrak. Nah, setelah kamu ditawari kontrak, kamu akan disuruh menyelesaikan 75% naskah tamat. Jadi, misalnya nih, 100% itu berapa bab ya? 36 bab gitu. Karena minimal segitu. 36 bab gitu. Jadi, kamu paling enggak, kamu udah setor 28 bab. Sisanya bisa disusul belakangan. Jadi, kalau di Cabaca, itu memang sistemnya seperti itu. Nah, setelah kamu udah setor 75% bab gitu kan. Kamu baru akan mendapatkan uang muka. Uang mukanya aja macam-macam. Dari 250 ribu sampai 1 juta. Ini sudah aku rasakan sendiri. Dan, kalau di Cabaca, kalian harus bersaing sehat. Karena yang dinilai adalah kualitas naskah. Dan, lama atau tidaknya kamu diterima di Cabaca, itu berdasarkan kualitas naskahmu. Bisa jadi, kamu dalam 2 minggu kamu diterima. Dalam 3 minggu kamu diterima. Kalau, estimasi resminya dari Cabaca itu 1 sampai 3 bulan. Nah, tapi tidak ada, apa namanya? Tidak menutup kemungkinan, kamu bisa diterima lebih cepat. Karena aku merasakan sendiri. Oke? Nah, ini yang keempat. Kalau kalian kepengen ngajuin di Cabaca, silahkan lihat linknya di deskripsi box. Oke? Kita masuk ke yang kelima. Nah, untuk yang kelima, platformnya adalah GoNovel. GoNovel atau bisa dibilang Sa-GoNovel. Nah, ini adalah platform yang menurut aku cocok buat pemula, guys. Jadi, apa ya namanya? Kalau di GoNovel itu seru, karena pembaca itu justru akan mendapatkan cuan. Terus penulis juga akan mendapatkan cuan. Jadi, di sini pembaca dan penulis itu akan mendapatkan cuan sama-sama gitu. Terus, enaknya lagi, cara promosinya lebih gampang. Karena kan sekarang banyak tuh membaca yang kepengen baca gratisan. Langsung aja kalian jaring ke GoNovel. Kenapa enggak gitu? Kalian bisa, apa namanya, mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyebarkan undangan ke mereka gitu kan, buat baca novel kalian. Sekaligus, kalian mendapatkan poin dari share undangan juga gitu. Jadi, ini tuh GoNovel sama-sama GoNovel ini, keuntungan buat penulis banyak banget. Selain dari pembagian bab berbayar, terus dari pembagian bab iklan, karena dia buka kuncinya itu berdasarkan nonton iklan gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, kalau banyak yang nonton iklan, penulis juga akan tambah penghasilan. Itu sistemnya di GoNovel. Nah, kalau kalian keperluan lebih jelas lagi dari GoNovel, apa aja yang kalian dapetin, kalian bisa langsung klik aja linknya di deskripsi box, karena ini masih rekomendasi di tahun 2023. Oke, kita masuk ke yang ke-6. Oke, guys. Yang ke-6 ini adalah Veming, Vinovel, atau yang kita kenal dengan Novel lah. Sistem hampir sama seperti GoNovel. Dan aku udah review di tahun 2022, dan itu masih berlaku sampai sekarang, belum berubah, ya. Jadi, kalian wajib lihat di playlistku, itu kan biasanya ada 5 bulan yang lalu, gitu kan. Ada postingan 3 bulan yang lalu, gitu. Kalian selalu cari platform-platform dengan postingan terbaru, ya. Kalau postingan terbaru, udah ada tahun 2023, atau misalnya aku bilang kayak gini, ternyata yang 2022, itu masih berlaku, dan belum ada yang terbaru, berarti kalian masih bisa buka itu video. Tapi kalau sudah ada yang terbaru, kalian bisa scroll yang paling baru, ya. Karena aku akan selalu memperbaharui platform-platform yang akan menguntungkan buat kalian. Nah, buat aku, Feming, atau yang namanya novela, gitu kan. Ini juga hampir sama cara kerjanya dengan GoNovel. Malah, apa namanya, lebih gampang juga. Dan ini, yang baca, di situ ada gembok, ada gembok-gembok. Itu nggak bayar, guys. Jadi, kalian kalau bacanya di novela, ya. Itu, kalian cuma tonton iklan, klik buka gembok, gitu kan. Terus, tonton iklan, nanti bisa terbuka, baginya. Nah, ini sangat menguntungkan buat kita penulis, karena pembaca dapat cuan, penulis juga dapat cuan. Jadi, sama-sama untung, kita mengundang pembaca untuk baca novela kita aja, kita dapat poin. Karena dia otomatis akan download aplikasi novela juga, gitu. Jadi, apa ya, selain kita menulis, kita kan juga harus pinter promosi. Nah, buat aku, yang cocok buat pemula adalah Feming GoNovel. Itu cocok banget. Karena gampang banget cari pembaca, guys. Karena pembaca-pembaca sekarang kan banyak banget yang kepengen baca dengan gratis, gitu kan. Nah, kita lanjut dulu ke platform yang ke-8. Eh, sorry, ya kan. Tadi itu ke-6, sekarang ke-7, guys. Jadi, yang ke-7 ini, yang akan aku sampaikan adalah short novel. Nah, short novel ini, itu masih rekomendasi di tahun 2023. Why? Karena di short novel, kamu bisa mengajukan cerpen, bisa mengajukan novel, bisa mengajukan artikel, Nah, di sini itu semua bisa bergabung dengan mudah juga, gitu kan. Apalagi kalian yang belum bisa nulis novel, kamu bisa nulis cerpen, masukin ke sini, dan dapet cuanya lumayan gede juga. Dan ini masih bertahan sampai saat ini platformnya. Dan kalian bisa langsung coba ke sana. Dan kalau di Facebook, gitu ya, itu banyak banget komunitas-komunitas short novel. Dan gampang banget juga buat promosinya. Oke, kita masuk ke yang ke-8. Nah, kalau platform yang dari 1 sampai 7 tadi, masih rekomendasi di tahun 2023, dan cocok buat kalian para pemula. Sekarang aku kasih platform yang cocok buat kalian yang biasa nulis, yang udah sering nulis. Yang pertama ini, yang nomor 8, bukan yang pertama ya, nomor 8 adalah Good Novel. Nah, Good Novel kenapa aku kasih ke kalian yang udah biasa nulis? Memang kayak gajinya tuh besar, pendapatannya gede, tapi, kalian juga harus mengikuti tantangan di Good Novel. Karena apa? Daily-nya. Kalian mampu atau enggak, gitu kan. Promosi, sambil kejar tayang, 1 bulan itu 60 ribu kata atau 50 ribu kata, gitu. Kalian harus full, enggak boleh bolong-bolongnya minimal, eh, maksimal tuh 2 kali, gitu kan. Nah, kalian bisa banget lihat link di bawah tentang Good Novel. Udah aku sertakan juga. Kalian bisa tahu keuntungannya gimana, cara pengajuannya gimana, gitu ya. Nah, di Good Novel sendiri, itu memang aku baru upload tuh 2022 kemarin dan masih berlaku sampai sekarang. Kayaknya ada yang udah 2023. Nanti yang aku cantumin adalah 2023. Oke? Nah, oke, di sini tuh apa namanya, kalau Good Novel aku bilang PF berat. Karena dia kualitasnya juga saingannya tuh bagus-bagus. Kalau kamu kepingin masuk ke sana, aku saranin kalian harus riset. Kemarin tuh ada yang sarankah aku, Kak, coba dong kakak bikin video tentang riset beberapa platform yang lagi in genre apa. Oke, aku bakal bikin video buat kalian. Tapi mungkin nggak minggu ini ya, minggu depan ya. Aku akan cari materi buat itu biar kalian tahu, oh, kalau aku masuk platform ini, aku akan buat genre ini. Oh, kalau aku masuk platform ini, yang lagi in genre ini. Aku bakal bikin genre ini. Nah, kita langsung masuk aja ke platform selanjutnya, yaitu platform ke-9. Nah, untuk yang selanjutnya adalah Innovel. Innovel atau Dream, masih rekomendasi di tahun 2023. Ini adalah platform senior yang sampai sekarang tuh masih bertahan dan walaupun apa namanya, agak susah digapai sekarang pendapatannya, tapi masih rekomendasi. Karena kamu akan bersaing tetap di sana, makanya aku saranin untuk platform ini dimainkan oleh kalian penulis-penulis yang udah biasa nulis. Kalau kalian pemula, aku nggak saranin. Kenapa? Karena di sini sepak terjangnya ketat banget guys. Oke? Nah, kita lanjut dulu. Eh, ya, kalau kalian pengen tahu tentang Innovel, kalian bisa langsung lihat review yang ada di bawah ini. Ini udah yang paling baru lah videonya ya. Kita lanjut ke platform selanjutnya. Nah, Karya Karsa mix dengan WordPad. Kenapa aku mix dengan WordPad? Karena biasanya penulis Karya Karsa itu semuanya adalah penulis-penulis WordPad. Aku kasih ke orang yang sering apa ya, sering menulis. Walaupun WordPad sebenarnya cocok buat pemula. Tapi kalau kamu promosi secara manual, kan kamu kayak, maksudnya kalau pemula kan kamu belum punya pengetahuan relasinya mana-mana-mana gitu kan. Jadi, aku saranin kalau kamu kepengen ke Karya Karsa atau mix WordPad, kamu coba dulu Bonhovel atau coba dulu si Feming gitu kan atau coba dulu yang Bestory. Kenapa? Karena di sana kan kamu dibantu untuk promosi gitu kan. Apalagi cap-baca, itu dibantu untuk promosi. Jadi, nanti kamu punya peluang mengumpulkan pembaca dulu gitu. Nah, nanti kalau kamu sudah punya pembaca dan lumayan relasinya, baru kamu coba WordPad mix apa namanya, Karya Karsa. Karena di situ kamu kayak manual gitu loh. Kamu cari promosi sendiri, kamu nulis sendiri gitu. Walaupun ini cocok buat pemula karena gampang banget untuk ngolahnya gitu. Oke, kita lanjut untuk platform selanjutnya. Nah, platform selanjutnya ini adalah KBM. Nah, kalau KBM kalian udah pada tau lah. ini sistemnya jelas royalti. Nah, sistem royalti ini pasti akan bertahan lama. Buktinya KBM juga bertahan sangat lama. Nah, di situ juga bernam penulis terkenal yaitu Asma Nadia. Aku seneng banget nih baca-baca novel KBM karena berkualitas. Terus, di sana sistemnya juga berkoin. Jadi, apa ya, menurut aku KBM ini cocok buat kalian yang udah biasa nulis. Karena promosinya itu lebih awal lebih apa ya, lebih ketat gitu. Karena apa namanya, penulis-penulis KBM itu punya kualitas naskah yang oke-oke. Jadi, kalau kalian kepingin ke KBM, kalian coba dulu yang aku kasih di awal tadi. Kalian coba nulis di sana dulu baru kalian masuk ke KBM. Terus, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah Joy Lada. Joy Lada hampir sama seperti KBM. Dulu cocok sih untuk pemula Joy Lada dan KBM itu. tapi kalau Joy Lada kan sistemnya memang royalty. Ya kan? Nah, di sini itu sistem joy. Jadi, yang melihat, yang kasih joy. Itu kan butuh pembaca setia. Ya, bukan pembaca setia sih tapi suka baca lah untuk mampir ke novel kita dan kita promosinya juga harus kejar banget. Nah, kalau aku saranin kalian pemula kalian wajib cobain yang tadi dulu 1-7 tadi baru kalian masuk ke KBM atau Joy Lada karena memang PF-PF ini membutuhkan ekstra promosinya. Oke? Nah, kalau kalian udah biasa menulis terus pembaca kalian udah setia nungguin karya-karya kalian, kalian kan pasti kayak waktu dulu aku masih pemula gitu kan. Aku dulu waktu pemula nulisnya malah di PF gratisan gak ada bayarannya kayak historial gitu. Aku nulis disana terus bener-bener aku ngobrol sama senior-senior aku ngomong di setiap komentar Kak, baca novelku dong Kak, baca novelku dong aku butuh saran aku butuh komentar sampai kayak gitu loh guys itu untuk mengenalkan novelku sama mereka dan akhirnya aku kumpulin dalam satu grup gitu kan terus akhirnya mereka mau nungguin setiap aku bikin karya. Nah, kalau kalian sudah bisa membuat seperti itu barulah kalian masuk ke PF-PF yang menurut aku ini berat kayak novel good novel KBM Joy Lada karena kalau kalian udah punya pasar kalian mau masuk ke PF-PF itu gampang. Kenapa kak? Disini kakak gak nyebutin Vizu karena dari kemarin sih jujur Vizu itu banyak banget kendalanya. kalau aku taruh disini nanti takutnya ada kendala lagi gitu. Jadi, aku mending gak usah up dulu ya tentang Vizu jadi menurut aku kalau PF yang berat sekarang yang masih rekomendasi di tahun 2023 adalah yang pertama Innovel bukan yang pertama yang ke-8 tadi Innovel sama Goodnovel oke nah inilah 12 platform yang masih aku rekomendasiin di tahun 2023 aku bakal kasih beberapa review platform lagi mungkin ada yang terbaru karena semakin banyak tau nih semakin banyak platform-platform yang muncul sekalinya muncul pasti aku bakal langsung share videonya kesini oke jadi kalian tenang aja nah kalau kalian kepengen tau satu persatu ulasan lengkapnya aku sudah ringkaskan di deskripsi box kalian bisa langsung lihat di deskripsi box mana aja yang kalian kepengen lihat videonya udah aku siapin itu video-video yang masih berlaku saat ini oke walaupun tahunnya 2022 berarti masih berlaku guys jadi kalian bisa langsung aduin aja nanti kalau misalnya ada yang terbaru kalian bisa masuk ke telegram aku ya telegram aku ada di deskripsi juga grup telegram untuk promosi kalian bebas promosi novel disana terus kalian juga bebas untuk iklan desa kalian disana terus kalian bisa share juga ke teman keluarga saudara untuk masuk ke grup itu ramekan lah disana ya kan kalian bisa sharing sharing untuk kalian penulis pemula mungkin nanti kalian bisa sharing sama penulis penulis disana juga kalau kayak gini gimana sih kak kak jendri gimana sih kak kak harusnya gimana sih kak kalian bisa tanya bebas tanya di grup itu oke nah kalau kalian ingin masuk ke grup telegram ku kalian bisa langsung aja klik di deskripsi box atau nanti mungkin aku bisa sematkan di komentar ya kalian bisa langsung klik linknya terus kalian masuk aja ke grup telegram aku kenapa aku kasih telegram karena telegram banyak guys daripada aku buka WA penuh ngelag gak jadi bikin video ya kan oke nah inilah sekian dulu video yang aku sampaikan hari ini semoga bermanfaat bermanfaat buat kalian dan aku bakal bikin video-video yang bermanfaat lagi yaitu di hari jumat depan enggak jumat depan ya jumat minggu ini ya besok ya kan kalian tunggu aja karena aku bakal memberikan materi-materi baru oke thank you very much bukan eh bukan thank you very much buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa diskip dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu nungguin aku di setiap hari selasa dan jumat oke mo maaf kalau ada keselamkata dan capan jaga kesehatan kalian jangan lupa follow instagram aku yang berat valenas underscore dan jangan lupa untuk klik like klik subscribe dan klik notifikasinya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian selalu terima kasih banyak sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya bye